Halo Halo balik lagi di DTP toys kali ini gua akan nge-review headscalp dan elektrik jemus bond dari 11 ini dia ke gejingnya langsung kita buka aja ini salah satu khas yang dicari-cari sama semua orang wah ke gejingnya bagus banget dicari-cari karena dari elektrik juga udah nggak jadi jemus bond lagi bisa kita lihat di sini deh input jangan kepal ini buat pistolnya pistolnya jangan rileks nih ada HS nya dan ini konektor ke pangkirus di ide kayaknya yang jemus bond versi no time to die Oke kita bakal lihat isinya apa aja ya ini apa aja yang ngikut di dalam box yang tadi udah kita lihat segala sedih ada dua visen udah satu trigger finger hand satu relex hand ini konektor yang ke panty rose busbarno time to die nah ini pistol sama salensernya ini terpisah ya sebenernya cuma udah gua pasang karena ini kecil banget dan ini udah ditunggu-tunggu ks dari dan elektrik 11 kalau buat as emang jago banget nah dia ini bisa ke bodi manipel dan bodi mafex itu kan gua cobain kedua-duanya bawahnya kayak gini deh Hai semua kayak manipel jenwi kalau ini konektor ya mungkin tadi tinggal diambil aja bisa diganti kalau punya yang tampil rosenya setelah Oke ini komparasi sama manipel jenwi bawahnya sama ini masih ada pek dari bodi mafex ini bodi yang bakal gue cobain nanti ke HS jenwi seponnya ini mafex yang ini manipel kita akan coba yang mafex dulu ya ini kalau HS 11 jenwi seponnya pakai bodi mafex cocok banget deh nah ini yang gue bilang tadi silencernya tuh terpisah cuman pek itu kecil banget jadi kayak serem gitu bisa kita lihat nih cocok di bodi mafex cuma kekurangannya sudah jelas pasti di di speknya ini warnanya beda coba sini juga dan ini dia handnya kayak gata kayak fit aja gitu langsung yang agak sempit yang gini deh ini pistolnya kalau yang fisnya langsung oh tidak sempit itu yang fisnya tapi bisa jadi yang paling enak yang rileks ini nih fit banget nah oke kita cobain ke bodi manipel ya kalau ini di bodi manipel cocok juga beri sayangnya bodi manipel disininya tuh agak renggang gitu kayak yang KW cuma gila nih kualitasnya lebih bagus dari mafex aslinya malah dan ini dia kalau dia respectnya warnanya udah skin tone jadi oke lah masih masuk dibandingin mafex dan buat ini ya factnya jauh lebih gampang dibandingin mafex untuk masangnya kayak main to be di bodi manipel aja gitu tuh lebih gampang set gak sesusah yang dibanding mafex nah jatuh lagi silencernya ya ini sekilas perbandingan kalau bodinya sih emang lebih enak dilihat manipel sih sebenernya dibanding mafex cuma lebih luas mafex kalau jemus bone collab sama John Wick wah udah gak ada yang selamat lagi tuh ya pada akhirnya emang kayak sini tuh wajib dipunya sih bukan hanya dari pecinta jemus bone aja tapi emang kalau yang suka fotografi atau penikmat film wajib punya karena Daniel Craig udah gak jadi jemus bone lagi oh ya dan ini gue belinya dari biasalah soundfire siapa lagi yang masukin HSAS susah gini ke Indonesia oh ya dan terutama kalau produknya Eleven ini sekalinya udah produksi kayaknya dia jarang produksi lagi jadi kayak aftermarketnya kayaknya bakal tinggi dia beda sama meniple soalnya oke sekian review dari gue see you see you see you that's film you your that's